Ya, Pemirsa Partai Perindo kembali membagikan gerobak gratis kepada pelaku UMKM. Kediatan ini dilakukan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui program pembagian 100 ribu gerobak perindo, khususnya bagi para pedagang kecil di tanah air. Peran UMKM sangat penting sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari kemiskinan. Hal tersebut mencari fokus dari perjuangan Partai Perindo. Partai Besutan Hari Tanu Sudubio ini terus berupaya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui program pembagian 100 ribu gerobak perindo. Di Cilacap, Jawa Tengah, DPD Partai Perindo Kabupaten Cilacap membagikan 14 gerobak gratis kepada pedagang kaki lima di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Cilacap. Dengan gerobak yang baru dan bersih diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil. Yang penting, saya nanti ke depannya gak maju, tambah dagangannya tambah lagi. Saya berterima kasih sekali kepada Partai Perindo. Yang ditolong itu jadul yang UMKM ini. UMKM itu paling tahan, Banteng paling tahan daripada krisis. Di Surabaya, DPD Perindo Surabaya bersama DPP Partai Perindo melakukan monitoring kepada para pedagang yang menerima bantuan gerobak Partai Perindo. Hasil monitoring menyebutkan para pedagang yang menerima bantuan gerobak mengaku mengalami peningkatan omset hingga lebih dari 10%. Saya banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dan atas pemberiannya ini membuat saya berkembang kembalari. Selain kita memberikan secara gratis, kita melakukan pembinaan. Harapan kita bahwa melakukan pembinaan ini untuk supaya bagaimana ada kendala tidak di dalam penjualan ini. Dengan kata lain bahwa supaya penerima gerobak ini menjadi naik kelas, pendapatannya lebih. Partai Perindo secara konsisten akan terus memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.